Ya, SDTL Mukmin TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini cara berkesempatan untuk wawancara Sosok yang luar biasa Siswa SDTL Mukmin yang sangat berprestasi Bahkan prestasinya itu adalah Di tingkat nasional Dan nanti kita akan Coba wawancara, apa sih sebenarnya Prestasi dari beliau Dan nama siswa ini adalah Kak Fadli ya Atau Muhammad Muhammad Hafiz Khoyrul Fadli Dan ini adalah salah satu Dari sekian banyak Prestasi atau mungkin Sekian banyak siswa yang berprestasi Di SDTL Mukmin Kelapa Ganing Langsung aja Chandra wawancara beliau Assalamualaikum adek Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, Fadli ya Panggilannya siapa nih? Fadli Fadli ya, oke Sekarang Fadli duduk di kelas berapa nih? 6 Di kelas 6 ya Oke, Alhamdulillah ya Nanti rencananya mau melanjutkan kemana Fadli? Belum tau sih Belum tau ya Tapi ada rencana ke negeri Atau mungkin ke pesantren gitu? Pesantren sih Pesantren ya Oh gitu Nah kemudian Kalau Fadli tinggalnya di mana nih? Jakarta Di Cilincing Cilincing ya? Wah lumayan jauh juga ya Berarti kalau misalnya kamu dari rumah Ketemu dengan banyak kontainer gitu ya? Enggak sih Enggak ya? Enggak lewat dalam Biasa lewat kelapa gading Iya Oh gitu Nah Hari ini Candra Mau wancara beliau Terkait prestasi beliau Yaitu Apa ya? Juara Memanah Tingkat nasional Bergu dan juga Kalau Satuan apa namanya? Ada kualifikasi Ada eliminasi Oh gitu Kualifikasi dan eliminasi Nah ada yang bergu Ada yang kamu sendiri ya? Iya Oh gitu Perorangan lah Orang lebih gitu ya? Nah Bapak mau tanya nih Kamu kemarin Mengikuti lomba Di Pangkuk Armada 1 ya? Di daerah Kodamar ya? Dan itu juara 1 Tingkat nasional ya? Tingkat nasional Oke Kalau boleh tahu Kemarin Untuk pesertanya Dari mana saja ya? Kamu selamat kenalan gak Sama teman-teman? Atau mungkin dengar-dengar ini Apakah ada yang Dari luar kota Atau gimana nih? Bukan Iya sih dari Jakarta Dari Jakarta ya? Hanya saja ini Memang tingkat nasional ya? Mungkin ada yang Dari daerah Datang ke situ Hanya saja mungkin kamu Tetap fokus dengan Apa namanya? Memanah kamu ya? Iya Semana wah Keren banget Jadi memang teman-teman Ketika kita itu memanah Itu memang harus fokus Agar nanti Bidikan kita itu Sampai ke Tujuan apa yang kita capek ya? Seperti itu ya Fadli ya? Fadli Kemarin pengalaman kamu Mengikuti Apa ya? Fast Open 3 ya? Di Pangku Armada 1 Atau juara 1 Baik berku atau mungkin perorangan Itu bisa diceritakan gak? Bagaimana Persiapannya Pendaftarannya Sampai akhirnya Kamu menang itu Gimana ceritanya tuh? Yang ngedaftarin siapa nih? Pendaftarin si Ibu sih Ini Mama ya? Ibu ya? Oh gitu Terus Kemudian Kamu kan dikasih tau tuh Ndek Besok Ada lomba nih Di Pangku Armada 1 Nah kamu pas dikasih tau itu Kamu bilang ke mama gimana? Gak bilang ke mama Mas cuma ya Iya aja ya? Berarti ngikutin kata ibu ya? Nah kemudian Kamu latihannya gimana tuh? Latihannya apa aja? Atau persiapan sebelum lomba? Latihannya ya Nembak Nembak 15 meter doang Jadi setiap hari kamu Ngesut Nge-nembak ya? Maksudnya Dengan anak mana itu ya? Gak setiap hari Gak setiap hari Gak setiap hari Cuma Rabu Jumat Sabtu Sabtu doang Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu Itu Sekali tembak Beberapa anak mana? Atau mungkin sehari Sekali latihannya Berapa anak mana yang kamu Tembakin Paling kalau Setiap hari cuma Seratus doang Hanya seratus aja? Iya Itu kamu Yang di Pangkuk Armada 1 ini Berapa meter? 15 meter 15 meter Kalau yang bergu 15 juga Sama aja ya Yang bergu 15 Yang perundangan 15 ya? Iya Oh gitu Itu juara Juara 1 semua ya? Karena Itu kan Jangan jalan Jangan jalan Solusi Yang Jangan jalan Jangan jalan Jangan jalan Lalu Kalau yang Ini kan ada Apa namanya Medali ya? Itu medali apa nih? Ini medali Maksudnya yang juara berapa? Juara 1 Juara 1 Yang bergu apa yang perundangan? Perundangan Perundangan ya? Boleh dinagih dikit ya? Nagih dikit ya? Dikin ini Biar teman-teman Tau Lebih ke depan lagi Gak bisa? Oke Nah teman-teman ini Cantra juga Mempunyai satu medali lagi nih Yang mungkin Kalian juga Harus punya seperti ini Tapi dengan cara Apa namanya ya? Berprestasi seperti Ananda Fadli ini Teman-teman ya Kita lihat ya Bagaimana medali ini Luar biasa Pangkuk armada Satu ya FAS Open Ya Oke Fadli Kamu mengikuti Atau mungkin latihan Di FAS Di Pulmas kan ya? Iya Sudah berapa lama Fadli? Masyarakat sih Masuk dari Kekas 3 Atau Kekas 2 Dari kelas 3 Atau kelas 2 Berarti Kita ada 4 Atau 3 tahun ya? Iya Itu latihannya Berapa kali sehari Atau berapa minggu Berapa hari Seminggu gitu Atau berapa kali seminggu Awal-awal masa itu Cuma 2 hari Seminggu Hmm Awal-awalnya ya? Iya Tapi awal-awalnya jadi 4 hari 4 hari Kamu ngerasa capek enggak? Gak terlalu sih Enggak terlalu ya? Seneng enggak? Di FAS Kamu teman-temannya banyak? Banyak Siapa aja? Boleh disebutin kan Teman-teman kamu Yang di FAS Kalau coach kamu siapa? Coach Herman Siapa lagi? Coach Dunjung Coach Dodi Boleh lebih keras lagi diulang kembali Coach-nya siapa aja? Coach Herman Coach Dunjung Coach Duni Oh gitu Dari ketiga coach tadi Mereka sangat care Bersama kamu Maksudnya sangat Sayang sama kamu lah ya Mereka galak enggak? Coach-nya Enggak ya? Standar lah ya Memang seorang coach itu harus Memotivasi Apa yang biasa mereka katakan? Dari pelantai kamu itu Motivasinya apa nih? Misalnya kamu lagi Aduh aku capek nih gitu Nah mereka bilang apa tuh? Gak tahu Enggak bilang apa-apa? Nah soalnya kadang Enggak terlalu dilihatin juga Enggak terlalu dilihatin Hanya saja dimantau dari jauh ya? Jadi Vanli kira-kira Udah sampai mana nih? Apa kekurangannya Atau mungkin apa kelebihannya Dan sebagainya Sampai kamu Termasuk orang yang dipilih Untuk mengikuti Pertandingan ini ya? Yang di Pangku Armada 1 itu ya? Nah pengalaman kamu itu Dimana saja sih Yang pernah bertanding itu? Gak tahu Aku di 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 Dari mana tuh? Jadi negara Gue jadi negara masih Jakarta ya? Ada yang di luar Jakarta gak? Di luar Jakarta Kan kalau Aska ya Kemarin kan kelas kamu kan Udah sampai di Riau ya Riau kemudian Ada yang di Bali juga Kamu pernah kemana? Kalau di luar Jakarta Bogor pernah gak? Atau Bandung gitu? Bogor pernah Bogor pernah ya? Cuman udah juara Gak juara Tapi kamu Seneng gak waktu ke Bogor? Seneng ya? Sama siapa Sama ayah Sama kakak Oh gitu Sama nao ya? Berarti keluarga kamu itu Mendukung ya? Kamu ikut Ikut memanah Kamu di rumah Punya alat berapa? Memanah Busur atau mungkin Anak panahnya ada berapa? Busur yang cuma satu Kalau anak panah Maksudnya ada berapa? Banyak kali ya? Ada berapa Box gitu? 2, 3, 5, 7 Mungkin lebih dari 4 Lebih dari 4 ya? Banyak juga ya? Oke Kamu kalau di rumah Ada tempat latihan gak? Di rumah? Ada Ada? Di mana tuh? Di rumah Dalam kamar Kamu itu luasnya 30 meter gitu? Enggak Cuma buat Nyebab Beberapa meter doang Oh gitu Kamar T2 Ini kan kamarnya disini Ini kan terbuk tangga Aku tempat disitu Oh gitu Jadi kamu di rumah Sempat latihan juga? Nah kalau latihan dirumah Kan bunyi bu Ceplok Apa gimana ya? Suka Ada yang teriak kan? Padli Bersih banget sih Misalnya Mama lagi masak nih Enggak ya? Enggak Soalnya kan gak tau Kalau gimana ya Hah? Gak tau lagi gimana Masanya? Oh iya Oh udah tau ya? Kamu lagi manas Sekelompi batin Kamu ada dukungan lah ya Dari keluarga ya? Tidak ada yang Ngemboli kamu Atau mungkin tidak ada yang Menurunkan semat kamu Tapi disuruh-suruh mereka senang Dengan Bunyi-bunyian Ketika kamu manas itu ya? Wah nih Padli Gimana nih? Kita doakannya aja nih Semoga Memananya semakin bagus lah Gitu Oke Tips memanah yang baik Dari kamu apa sih? Nah penting Tetap fokus ya Hah? Tetap fokus Tetap fokus Dari awalnya gimana? Mungkin dari busurnya Pemilihan busur Pemilihan anak panah Cara fokusnya Tangannya segala macam Itu gimana? Dari kamu? Kalau busur sih Nyesuaiin sama Orang yang Tinggi badan kali ya? Sama tinggi badan Terus? Kalau Enggak kuat Narik Jangan dulu Sesuaiin kan Busurnya sama Orangnya Oh gitu Berarti untuk menariknya itu Pelan-pelan dulu ya? Iya Sekuatnya dulu Sekuatnya dulu Sekuatnya dulu Sampai nanti Kekuatan penuh Lurus gitu ya? Sampai full ya? Oh gitu Nah kemudian Farli yang bapak Mau tanyakan kembali Apa sih Dari Kamu pribadi nih Tujuan kamu ikutan Semacam Ex-school memanah Atau mungkin Semacam Apa tadi Berlatih memanah Di fase yang ada di pulmas Tujuan kamu apa? Ada gak tujuannya? Satuannya Di Perjalanan Di Juga sih Bukan cuma Hobi doang Hobi ya? Tapi kamu seneng kan? Seneng Atau terpaksa? Atau terpaksa dari Mama itu? Enggak ya? Enggak Aku sendiri yang pengen Oh gitu ya Soalnya Awal kamu terinspirasi Kamu ikutan Memanah Siapa? Atau mungkin Bagaimana ceritanya? Awal sih Gara-gara Ada ex-crew memanah Di sekolah Kan Coba-coba tuh Masih jarang 3 meter Ya Abus tuh Ditawarin Sama Coachnya kali ya? Ibunya Kala kelas Oh gitu Tawarin ke GAC Kemana? GAC GAC Oh gitu Di daerah mana? Deket-deket sama rumah sih Oh gitu Terus Ceritanya gimana lagi? Buka kan jadi Berkian disitu B jarak Paling tinggi sih Paling 12 12 meter Nah kemudian Nah kemudian Kemudian Kamu Setelah dari GAC ya? Iya GAC kemudian kamu Daftar ke? Ke Vest GAC 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 Oh gitu Ternyata lebih bagus Dan kamu disana bisa lebih jauh lagi ya? Ya bisa Paling jauh berapa meter? Jauh buat Censi masih nyoba-nyoba 30 meter 30 meter? Itu kamu masih bisa melihat titik Apa namanya? Titik yang mau dibidik bisa lihat? Bisa Oh gitu Semanao ya Pernah gak Sampai di titik tengah Nol itu apa namanya? X Tidik X ya? Pernah? Semanao ya Luar biasa teman-teman Jadi ternyata Fokus ya Yang kuncinya itu fokus ya Fokus Tenang Kemudian Jangan ditembakkan dulu sebelum Apa ya? Angin berhenti bertiup Apa gimana sih? Kalau misalkan Asuk ada ya Ketika kita mau manah Terus ada angin berseliuran Gitu kan Atau mungkin pikiran kita lagi Kurang tenang Nah sebagainya Itu cara mengatasnya gimana tuh? Ya Atau mungkin Ha? Tenangin diri Tarik nafas Oh gitu Sampai tenang Sampai tenang Bahkan sampai seolah-olah Anginnya berhenti Baru kamu tembakan Semanao ya Dan itu insya Allah Terbidik ya Kalau tangan kita kuat Kemudian Hati kita tenang Pikiran kita juga tenang Kemudian kalau perlu kita Baca besmalah ya Atau mungkin berdikir Atau apa ya Dan bahkan Kemungkinan juga Angin juga akan Ah ntar dulu lah Biar Fadli memanah dulu Kayak gitu kemungkinan Kita kan gak tau juga ya Oh gitu Nah kemudian Fadli Kalau misalnya nih Ini kamu kalau misalnya nih Ke ves ya Di Pulau Mas Itu yang nganter kamu siapa? Padahal sih ayah Naik mobil Tapi kadang-kadang Buka diantai mojek Oh gitu Mama pernah ngerti gak? Mama Hikur sama ayah Oh gitu Naik mobil juga ya Kalau misalnya ayah Kamu lagi nonton acara ini Kamu mau bilang apa? Gak tau Gak tau Kamu suka ngobrol sama ayah gak? Gak sih Hah? Apa yang diobrolin biasanya? Tentang politik Ekonomi Budaya Atau mungkin hobi Atau mungkin apa nih? Yang paling Ngobrol biasa aja Ngobrol biasa ya? Tentang pekerjaan ayah Pernah gak? Nanya-nanya Ayah kerjanya apa sih? Pernah sih Pernah ya? Ayah jawab apa-apa? Sebenarnya itu izin Atau Udah gak lama ya Tapi kalau Kan jadi gini Ayah kamu kan Mungkin ketika kamu mau bertanding Atau mungkin kamu mau latihan Pasti ayah kamu kan menyempatkan waktu ya Untuk kamu kan ya Kamu mau ucapin terima kasih gak buat ayah? Ayo ucapin om Terima kasih ayah Udah Ngempatin Terima kasih 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 Ada Ada ya Nah berarti Dalam kesibukan mama kamu Ngurus adik kamu dan sebagainya Masih mengkhawatirkan kamu kan ya Ini Fadli kenapa belum pulang-pulang sih Gitu kan ya Kan suka gitu ya Langsung telepon ajaknya Pak mohon sebut Fadli Pak gitu Kok udah sampai kemana nih kan Ibu kamu selalu mengkhawatirkan kamu juga kan ya Nah itu Kamu mau bicara apa nih Kalau mama kamu mau nonton Gak tau ya Gak tau ya Mungkin kamu itu Sudah terlalu banyak bergurang budi Sama mama ya Dan Kamu Apa ya Mau mengucapkan terima kasih Hanya saja Tidak Tidak bisa dikatakan lah ya Karena memang kamu juga Sangat sayang sama mama kan Sangat sayang sama adik Keluarga Dan juga ayah kan ya Gitu Oke Fadli Ada pesan kan nih buat adik-adik kelas kamu nih Yang suka memenah Kalau memenah itu terfokus Kenang Maksudnya jangan Juga jangan Kayak lagi kesel gitu Oh gitu Jangan emosi Memenah itu kan Juga sesuai mood kan Kalau moodnya kesel itu Atau emosi itu pasti Acak-acak kan hasilnya Oh gitu Berarti ketika kita itu Sedang emosi Kita tidak boleh memutuskan sesuatu Iya Bener gak Nah nih Pak Nasrur lagi emosi nih Kemudian Ingin Apa ya Membuka bisnis lah ya Atau apa Itu mending jangan ya Takutnya hasilnya Acak-acakan ya Baik Fadli Tadi kita sudah bincang-bincang ya Dari A sampai Z Kemudian Ini memang luar biasa Teman-teman Atau para pemirsa Sosok Fadli ini Mengharumkan nama baik S.D. Dalam yang lemah gani ya Karena A.W.S. sudah memenangkan Atau Juara 1 Tingkat nasional Perorangan dan juga Beregu memanah di Pangko Armada 1 Dan Kita doakan Semoga nanti Fadli Menjadi orang yang baik Dan juga Pemanah yang ulung Di suatu ketika Dan menjadi atlet Panah di Indonesia Oh ya Fadli Kamu cerita-ceritanya Menjadi apa Atlet Atlet ya Atlet mana ya Kan ada yang namanya PPOD ya Kalau salah ya PPOD atau apa sih Yang Kita nih Di SMP-nya itu Itu Belajarnya hanya memanah aja Sama belajar Yang lain dikit Karena kakak-kakak Kamu ada yang Pernah Ada yang namanya Di daerah Ragunan tuh Ya Yang dari DKI Tau gak Sekolah Sekolah memanah gitu Gak tau ya Tapi semoga kamu nanti Bisa masuk ke sana ya Karena kakak-kakak Kelas kamu Dua orang atau tiga orang Sudah ada di sana Baik Fadli terima kasih Atas wawancara hari ini Semoga Kamu sehat Dan juga Waalaikumsalam Semangat terus ya Fadli ya Assalamualaikum Fadli Baik Demikian tadi Wawancara Chandra Dengan Kak Fadli Kenapa dek Itu Pakai kamera itu Buat apa Ini sekitar senang Wawancara Kak Fadli ya Oke Abas Semangat ya guys Terima kasih Atas wawancara ini Kak Fadli Semoga Hari ini dan seterusnya Fadli menjadi anak yang bahagia Anak yang semangat Dan juga yang smart Dan Menjadi anak yang baik Anak yang baik adalah Anak yang Apa ya Bermanfaat untuk Anak-anak yang lain Atau mungkin manusia yang baik adalah Manusia yang bermanfaat Untuk manusia yang lain Fadli terima kasih ya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih